Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat kita membuat jurnal, terkadang kita diminta membuat diagram, blok diagram Berbeda dengan flowchart, blok diagram ini berbentuk blok yang merupakan langkah-langkah Di sini lebih praktis, karena bentuknya lebih padat dibanding flowchart Edit salah satu dari shape, kemudian atur ketebalan dan warna garis Untuk shape lain yang sejenis, kita tinggal meng-copy paste saja ya Agar lebih praktis Lakukan sampai bentuk-bentuk framework, shape yang ada di framework ada semua Sebelum kita mengisi tulisan Jika ada bentuk yang baru, mau tidak mau kita harus kembali insert shape Install untuk kotak, kemudian kita edit lagi garis dan background warnanya Nah setelah selesai, baru kita isikan kata-kata di dalamnya Untuk yang vertikal, untuk merubah menjadi horizontal, ternyata tidak bisa ya Untuk tulisan yang menjadi terpaksa, kita membuat satu shape baru dan kita sesuaikan karis Baru kita isi tulisan supaya mendatar Ini merupakan framework machine learning yang biasa digunakan di ilmu komputer Pengguna MS Word Ketika menggunakan visio terpaksa harus membeli paket terpisah Maka penggunaan powerpoint dirasa lebih praktis Karena tidak perlu membeli lisensi untuk menggambar diagram Dan di sini bentuk blok diagram sangat cocok dengan jurnal ya Karena memang jurnal dituntut untuk seringkas mungkin Tidak seperti deskripsi atau tesis Untuk pengguna Windows bisa dengan cfs kemudian pilih jpg Tapi ternyata untuk macbook tidak ada ya Nah di mac dengan export yang ternyata ada pilihan jpg nya Kemudian beri nama gambar tersebut Dan kita siap menginset ke dalam naskah Dengan inset picture Dan kita siap menginset ke dalam naskah Oke jadi jangan khawatir kalau ada permintaan untuk membuat gambarnya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih